Sukhoi SU-34 Jet Vector Bomber yang dilengkapi fasilitas kabin layaknya pesawat wisata Biasakan membaca berita dengan selalu ingat kebatasan kita agar bisa jenuh dalam meninggalkan informasi yang kita teringat Dicomot dari buku Sukhoi SU-27 Flanker Air Superiority Vector Pesawat SU-34 sejatinya merupakan pesawat yang lahir pada akhir masa-masa perang dingin Pesawat SU-34 menggunakan sesis atau rangka utama dari Sukhoi SU-27 yang dimodifikasi dan diimprovisasi secara besar-besaran Perubahan yang sangat mencolok terlihat pada bentuk kepala pesawat yang dibuat agak lebar agar bisa menampung dua pilot yang saling berdampingan Bentuk unik kepala pesawat SU-34 ini mirip seperti pemeran film kartun Donald Bebek Terbang perdana tanggal 13 April 1990 dan mulai aktif bertugas di Angkatan Udara Rusia 4 Januari 2007 Untuk menggantikan Sukhoi SU-24 yang kalian bisa simak video tentang SU-24 ini dengan klik tombol link yang ada di kolom deskripsi Atau bisa klik link yang ada di akhir video ini Sukhoi SU-34 memiliki panjang 23,34 meter dengan bentangan sayapnya 14,7 meter dan tingginya 6,36 meter serta bobotnya 39 ton Dan mampu mengangkut beban antara 12 hingga 14 ton Pesawat double engine ini mampu melaju 1400 km per jam atau setara 1,2 mat Dapat digeber dengan kecepatan maksimal 1900 km per jam atau setara 1,8 mat Pesawat saat melambung di angkasa hingga di ketinggian 15 km dari permukaan landasan pacu Dengan kecepatan panjatnya 230 meter per detik Pesawat bermuka mirip Bebek ini memiliki kemampuan tempur hingga radius 1100 km Dan mampu berselancar di udara sejauh 4000 km Hal ini karena tanki bahan bakarnya saja berkapasitas 15.066 liter Ini jumlahnya nanggung banget ya Tidak pas 15.000 liter Atau memang sengaja dilebih 66 liter untuk pencing di udara Sorry Pintu masuk kokpit pesawat ini anti mainstream Karena berada di bawah tempat di dekat roda depan berbeda dengan pesawat tempur lainnya Jadi masuknya ini bas di roda Dengan kokpit yang lapang bisa digunakan oleh pilot untuk stretching dan relax sambil minum kopi maupun makan kopi Karena pesawat ini memang dilengkapi dengan dispenser atau termos air panas serta pengangkat makanan Hal ini untuk menambah kenyamanan pilot saat berbang lama melebihi 2 jam Selain itu pula di dalam kabin dilengkapi dengan sound system ini untuk hiburan mendengarkan musik Serta ditambahin juga p-spot untuk buang air kecil sang pilot Kabun pesawat ini juga dilengkapi dengan instalasi oksigen Jadi saat terbang lama pilotnya mungkin gantian istirahat ke belakang begitu wajud ya Untuk persenjataannya Su-34 dibekali 150 butir untuk 1 meriam 30 mm Graev Sipunov GSH-30 Selain itu pesawat ini memiliki 12 cantelan senjata Dengan konfigurasi 4 di bawah masing-masing sayap 2 di bawah saluran udara dan 2 tepat di bawah badan pesawat Bagaimana tanggapan kalian atas fasilitas Su-34 ini? Silahkan duel di permukaan kolom yang ada di bawah ini Terima kasih telah menonton!